Podcast Anki, saatmu beraksi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau serius-seriusnya ini seleksi untuk yang di Medsos ya. Khususnya aku sebenarnya nyarinya TikTok ya ini ya. Mungkin boleh kenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda. Biasa dipanggil Haki, asal dari Politeknik Astra. Di sini saya tingkat 2. Tingkat 2 ya? Iya Pak. Haki terus, siapa lagi? Selanjutnya dari saya Pak. Ayo. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Abrol Ibravarianto. Saya biasa dipanggil Abrol. Saya dari Politeknik Astra. Saat ini saya berada di tingkat 2 Pak. Abrol, udah cek-cek tentang Agi belum, Bro? Sejauh ini saya baru cek-cek tentang event-eventnya. Event-event terkait dari Agi sih Pak. Yang udah dibaca tadi apa aja? Saya tadi baca dari yang proposal. Itu terkait dengan event-eventnya. Ada yang saya baca itu. Proposal terus apa lagi yang udah dibaca? Proposal terus tadi saya sih baru coba masuk di Trello-nya ya Pak. Tapi untuk Trello-nya saya masih belum baca-baca lebih lanjut lagi. Saya baca proposal lain sih Pak. Oke, proposal udah ya. Betul Pak. Agi, baca apa Agi? Tadi itu saya udah sempat-sempat buka di Trello. Kayak ada beberapa jobdesk-jobdesk dari beberapa divisi yang udah di, apa ya, yang ingin dilakuin atau lagi dikerjain gitu Pak. Jobdesk apa yang kamu baca? Tadi ada, apa sih, yang buat di banner, desain banner sama, iya sih baru ngeliat itu. Sama tadi itu ada beberapa list kegiatan buat di Januari, bulan Januari kalau nggak salah. Yang proposal kamu udah baca belum? Kalau proposal baru liat-liat sih soalnya bingung bacanya gitu. Oh ya. Oh Jidni masuk. Oh iya, Jidni masuk. Jidni kenalan dulu dong. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mohamata Zetim Pikiran Bama Dan. Saya dari Manajemen Informatika Tingkat 2B dari Politektik Astra. Dan mungkin saat ini kesibukan saya sendiri untuk organisasi ya. Terutama untuk organisasi mungkin yang saya ikuti itu sementara adalah mungkin adalah UKM Jurnal. Saya berada di posisi sekretaris dan kemudian untuk UKM ataupun organisasi lainnya yaitu saya mengikuti UKM kreasi inovasi mahasiswa dan untuk kepala Departemen PHD ataupun publikasi humas dan dokumentasi. Seperti itu dan mungkin untuk jobdesnya sendiri untuk di divisi PHD saya merancang beberapa konten yang ada di Instagram dan kami fokus sama itu untuk di Instagram. Oke, kalau Haki di organisasi apa aja Gigi? Untuk saat ini saya masih menjabat sebagai anggota Kominfo di BEM Politektik Astra sama megang akun di Kepanitiaan Ikatan Alumni Astra. Terus sekarang juga jadi tim desain di Instagram-nya jurusan saya Pak, Prodi. Sandi Prodi ya? Oke, oke. Ya. Untuk saya sendiri, saat ini saya masih menjabat sebagai anggota publikasi humas dokumentasi di himpunan saya Pak di Manajemen Informatika. Untuk di PHD ya Pak kita sebutnya, itu terbagi menjadi dua, ada humas dan PDD-nya. Nah, di sana saya memegang tugas sebagai PDD. Ya, ya, ya. Jadi, ya, ada desain video, ada editing foto juga sama post feed di akun Instagram pribadi Himan. Berarti ini sih sebenarnya ngurusin medsos-nya masing-masing semua ya? Udah lihat IG-nya Haki belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, udah ya. Sudah Pak. Kalau menurut kamu gimana, Zidni? Menurut saya ya Pak ya, karena saya melihat kalau dari Instagram-nya Agi sendiri, memang sebenarnya bagus, gimana itu memposting biasanya kegiatan-kegiatan yang akan datang atau yang akan berlangsung. Tetapi kalau saya perhatikan di sini tidak ada konten yang itu interaksinya terhadap follower ataupun terhadap pengunjung dari akun itu seperti kurang Pak. Jadi kayak tidak ada konten yang bisa menarik gitu Pak. Jadi seperti contohnya ada selingan-selingan seperti fun fact ataupun tentang mungkin ada selingan juga tentang konten video lainnya ataupun konten-konten mungkin sedikit kuis itu bisa dibilang itu mungkin bisa saya sarankan ataupun masukkan untuk ada di Instagram Agi supaya bisa lebih interaktif terhadap followernya Pak. Jadi saya rasa itu yang mungkin sedikit kurang gitu dari Instagram-nya Agi. Tetapi kalau untuk dari file-nya sendiri sudah cukup konsisten, sudah cukup bagus untuk menerapkan identitas dari Agi itu sendiri menggunakan warna biru, cukup biru terang dan juga highlight-nya sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa dibilang sudah cukup baik Pak untuk profile dari Instagram Agi ini sendiri Pak. Ya, ya, ya. Itu kalau kata Zid nih ya. Emang kamu tahu kamu tentang Agi apaan sih? Agi itu salah satu penggerak ya Pak ya bisa dibilang kalau menurut saya ya Pak ya. Penggerak di mana Agi ini suka untuk mengadakan program-program yang di mana membantu ataupun membantu atau menggerakkan umat-umat muslim supaya bisa menyatu di dalam suatu program. Contohnya seperti ada program tadi kalau tidak salah saya lihat ada webinarnya juga, ada workshop-nya juga dan itu salah satu juga yang bisa menyatukan si Atur Rahmi antar mungkin karyawan ataupun yang berada di dalam lingkup Astra seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Kalau Abror, kamu lihat IG-nya Agi udah belum ya Abror? Sudah Pak. Sudah dari lama juga Pak sebetulnya. Oke. Saya sudah tahu dari lama juga. Gimana Abror, gimana Abror? Kalau menurut saya mungkin saya setuju dengan pendapatnya Azid nih Pak terkait dengan pemaparan feed gitu ya Pak ya kalau di Instagram mungkin interaksi mungkin kurangnya di situ ya Pak terkait dengan interaksi terhadap pengunjung dari akun Instagram itu mungkin sedikit kurang Pak terkait dengan interaksinya. Terus juga mungkin experience dari secara mungkin intinya lebih ke poin di mana apa yang lebih menarik, apa yang membuat sekiranya secara langsung itu dapat dilihat sebagai daya tarik gitu Pak. Mungkin kalau saya sebagai anak muda melihatnya feed itu yang warnanya yang kekinian atau elemen-elemennya yang kekinian gitu Pak. Tapi menurut saya kekinian dalam hal ini adalah mungkin dalam feed yang sekarang kalau yang banyak dilihat dari media referensi-referensi seperti Pinterest itu memaparkan bahwa feed itu seperti timeline Pak, timeline. Jadi setiap eventnya, karena yang saya tahu di Agi itu banyak sekali event yang dijalankan, jadi setiap eventnya itu seperti berantai, mungkin seperti itu Pak yang mungkin jadi poin yang sekiranya menjadi daya tarik ketika netizen itu mengunjungi dari akun Instagram Agi itu sendiri. Seperti itu sih Pak. Ya, ya, ya. Pelasan saya. Oke, oke. Kalau Aginya sendiri menurutmu gimana? Agi menurut saya ya Pak, dari yang saya lihat dan saya ketahui, Agi itu merupakan wadah ya Pak. Menurut saya wadah atau organisasi yang banyak sekali melaksanakan kegiatan keislaman dalam lingkup grup Astra. Wadah di sini maksudnya adalah wadah seorang profesional Muslim Astra untuk menghupuk persaudaraan yang sejalan dengan mungkin visinya dari Astra itu sendiri. Mungkin seperti itu sih Pak, dari bidang saya. Ya, ya, ya. Agi udah masuk belum ini ya? Ya. Kalau, bro, bro, dari medsos yang kamu pegang, Kamu tahu medsosnya yang dipegang Haki sama Zidni enggak, bro? Untuk Azidni saya kurang tahu ya Pak. Untuk Haki sendiri mungkin sama seperti saya, Pak. Dia pegang Instagramnya dari, tadi kan dia jemput juga Ilastra, itu kalau nggak salah setiap harinya itu buat story countdown gitu ya Pak. Terus untuk fit-nya sih saya kurang tahu. Tapi mungkin kalau dari Instagram himpunannya kurang lebih sama seperti saya, Pak. Dia juga mengaparkan fit-fit kegiatan dari himpunannya itu, Pak. Mungkin kurang lebih bakal sama sih. Ya, oke, oke. Zidni, ngeliat punya-nya upload punya-nya Haki enggak, Zidni? Iya, Pak. Untuk yang dikelola maksudnya ya, Pak ya? Iya, yang dikelola. Himpunannya itu adalah jurusan saya sendiri juga, jadi saya juga sering, cukup sering lihat. Iya, menurut saya dari postingannya sendiri sudah baik, sudah juga baik pengeditan untuk video ataupun foto ataupun desainnya juga sudah baik, karena menerapkan identitas warna juga dari himpunan manajemen informatika sendiri. Dan mungkin menurut saya sih sejauh ini sudah cukup baik ya, menurut saya untuk yang dikelola oleh Abrori. Nah, untuk dari Haki sendiri, saya secara jujur belum terlalu update, karena saya belum memfollow juga untuk dari JTS, dari himpunannya Haki, tetapi saya pernah melihat juga untuk salah satu postingannya itu untuk acara seminar yang kalau tidak salah dalam waktu dekat itu akan datang, dan itu cukup terlihat profesional juga sudah baik, sudah bisa dikatakan standarnya itu sudah bagus lah untuk, sudah cukup layak untuk di sosial media seperti itu, menurut saya. Ya, itu. Ya, aku bersyukurnya ini tiga-tiganya sebenarnya, ya kalau aku nyebutnya ya praktisi ya, sudah pegang, punya pegangan masing-masing gitu kan, Zidni, Abdul, Haki, ya. Terus kemudian, aku sebenarnya, kalau untuk IG-nya, IG-nya Haki karena sudah ada, ini kan kita bagi-bagi tugas ya, di sana sudah ada yang ngurusin, ya sudah biarin saja. Sebenarnya, aku pengen ngincer itu untuk ke TikTok sih. Abrar, Haki, Zidni ada pendapat. Kalau TikTok gimana sih? Mungkin kalau dari saya, zaman sekarang kan apa-apa melalui TikTok ya Pak? Jadi mungkin kita bisa membuat konten kayak beberapa cuplikan, kayak after movie, cuma singkat gitu untuk di-post di TikTok kita agar orang-orang tahu kegiatan kita itu apa saja. Sama mungkin kita bisa buat konten kayak seperti tanya-jawab di acara itu sendiri kayak gitu. Dan bisa juga mengikuti kayak kontennya, siapa ya, yang di TikTok tuh. Jadi kayak misalnya, lagi ngadain acara, kita bisa membuat konten kayak pertanyaan, kayak apa sih, kegiatan hari ini tuh ada apa ya di Agi. sendiri kayak gitu. Terus kira-kira pergiatannya apa aja. Terus buat atau enggak. Kayak gitu-gitu. Oke, oke. Kalau dari ABROR gimana, ABROR? Kalau ke TikTok, Agi ke TikTok atau ABROR? Kalau dari saya itu, melihat dari Instagram Agi itu sendiri, mungkin lebih kepada informasi sebelum acara mungkin apa ya. Sebelum acara itu dimulai mungkin terkait informasi acara yang akan datang. Jadi, untuk di TikToknya sendiri mungkin, saya masih belum tahu arahnya mungkin Agi ini, apakah hanya ingin memaparkan apa yang ada pada semua rangkaian acara selama satu periode itu, atau memang sampai ke tahap yang kita mencari viewer. Itu bakal akan berpengaruh pada pembentukan dari kontennya itu sendiri sih, Pak. Ya, kalau aku mencari viewer? Kalau mencari viewer mungkin lebih disesuaiin dengan tren yang ada sih, Pak ya. Mungkin dibuat ya... Misalnya? Kalau misalnya ya, yang agak, mungkin jatuhnya jadi enggak terlalu formal gitu ya, Pak ya. Karena yang tren-tren itu dirasa menurut saya enggak sampai seformal itu kesannya yang saya dapatkan. Contohnya apa contohnya? Contohnya itu yang mungkin yang tren banget itu ya, Pak ya. Yang pengeditannya menggunakan template itu menurut saya jatuhnya benar-benar entertain banget, Pak. Enggak dalam konteks yang formal sih, Pak. Itu yang dalam pengeditan template yang instan. Harusnya prosesnya cepat enggak untuk bikin kayak gitu? Menurut pengalaman saya sendiri mungkin kalau yang saya bayangkan untuk konten-konten yang ada, seharusnya bisa cepat juga. Bahkan mungkin ya, mungkin bisa juga on time saat itu juga, Pak. Jadi kesannya seperti live report, seperti itu, Pak. Oke, oke. Mungkin bisa dibentuk seperti itu juga sih. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Berarti memang dikerjakan dengan cepat ya? Ya, seharusnya. Buildan saat itu juga ya? Betul, Pak. Dan tergantung sebenarnya kontennya itu seberapa rumitnya juga menurut saya sih, Pak. Durasi pengarjaan itu, Pak. Dan ngapain rumit-rumit? Nah, iya. Memang kamu nyari rumit? Ya, mungkin bisa cepat juga sih, Pak. Tapi tergantung, tetap tergantung dengan konten yang ada sih. Ya. Seperti itu dari saya. Oke, oke. Zidni ada pendapat, Zidni? Mungkin transisi ke TikTok juga ya. Saya menarik juga untuk dari yang disampaikan oleh Abrori. Jadi, mungkin kalau untuk fokusnya ketika Agi ini ingin, tanda kutip ya, mencari viewer mungkin ya, ataupun kita mencari banyak interaksi dari TikTok, kita juga bisa lihat dari bagaimana Instagramnya juga. Karena ketika kita ingin membuat suatu konten di platform lain, kita juga harus menyesuaikan di platform kita juga. Jadi, ketika di Instagram itu bukan hanya serupa informasi, tetapi juga ada konten berupa interaksinya, maka di TikTok pun harus demikian juga. Dan mungkin, Pak, untuk di TikTok sendiri, kembali lagi, untuk lebih banyak interaksi sepertinya akan lebih banyak untuk kontennya, mungkin akan ada fakta-fakta menarik, ataupun mungkin ada trivia, sedikit trivia, ataupun mungkin ada pri dan juga saat hari H, dan juga ketika Pasca ada suatu acara di Agi, Pak. Nah, pri-nya itu mungkin bisa, dan mungkin dibuat semenarik mungkin, seperti ada beberapa referensi yang pernah saya lihat untuk countdown-nya, dan juga untuk hari H, itu juga bisa diedit semenarik mungkin, dan juga begitu pun dengan after movie-nya, Pak, seperti itu. Dan mungkin untuk di TikTok sendiri, bukan hanya berupa, mungkin bisa disilipkan juga, bukan hanya berupa informasi untuk kegiatan ataupun agenda-agenda yang akan datang, Tapi mungkin kita bisa sedikit menyampaikan informasi berupa, baik itu kembali lagi tadi, fakta menarik, ataupun mungkin pertanyaan jajak pendapat, ataupun mungkin berupa semacam testimoni, Ataupun ulasan yang diberikan oleh peserta yang mengikuti suatu acara dari Agi, seperti itu mungkin, Pak, untuk transisi ke TikTok. Oke, oke. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya tentang Instagram Agi? Jadi, untuk desainnya itu sudah dari divisi yang lain, atau? Kalau yang kemarin desainnya dari divisi yang lain? Jadi, untuk tim publikasi ini cuma bagiannya ngepost gitu-gitu aja, Pak? Enggak, aku pengennya enggak. Kalau terlihat, makanya aku sebenarnya enggak begitu, ini yaudah biarin yang, itu Agi ofisial yang cenderung formal, yaudah biarin aja. Aku sebenarnya pengen yang lebih lepas dari itu. Makanya agar enggak tabrakan, kalau yaudah yang IG biar IG, yang di TikTok biar TikTok gitu aja. Ya, kalau Ablor ada ini? Ada pertanyaan? Ya, Pak, izin masuk. Mungkin saya tercatur dua pertanyaannya, Pak. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, terkait dengan jobdesk detailnya itu, Pak, dari divisi kita itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin dari yang sejauh ini saya lihat, sekiranya kalau untuk membuat konten seperti itu, apakah kita di-provide untuk utility-nya, Pak, dalam menunjang pekerjaan kita di divisi ini. Seperti itu sih, Pak, untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, utility-nya ya? Ya, detail jobdesk-nya dan utility-nya, Pak. Oke, sama utility. Utility itu apa maksudnya? Peralatan, Pak. Peralatannya apa, misalnya? Maksud saya itu karena mungkin jobdesk kita itu lebih ke arah mungkin fotografi atau publikasi dari dokumentasi suatu acara, sekiranya mungkin itu berupa foto dan video gitu ya, Pak. Mungkin apakah ada peralatan yang di-provide dari AGI atau mungkin kita harus menyediakan itu secara pribadi. Mungkin bisa di-jawab, Pak. Oh ya, kalau untuk kamera ada dari AGI. Kamera ada dari AGI. Ada lagi utility lainnya? Kamera, apa ya, misalnya, mic, kayak gitu, itu dari AGI biasanya. Mungkin tadi kita sempat menyinggung soal editing, Pak, ya? Mungkin soal editing itu apakah ada software yang di-provide lagi dari AGI-nya atau memang kita dipersilakan untuk pakai software kita sendiri? Software-nya pakai apa? Kalau saya sih biasa pakai Premiere. Untuk video ya, untuk video saya pakai Premiere dan biasanya kalau foto, desain-desain poster itu saya pakai Photoshop atau Canva atau juga bisa pada ilustrator, Pak. Iya, iya. Paling kalau yang kita pakai bareng-bareng untuk grup itu Canva Pro pakai punya AGI itu. Oke, baik, Pak. Kalau untuk job desknya sih sebenarnya ini sih, aku lebih pengen tahu nanti GPE-nya apa sih kalau menurut AGI kalau menurut AGI atau menurut APRO, menurut AGI atau menurut Sydney gitu. Itu sih. Masalah job desknya ya silahkan didefinisikan. Sebenarnya sih tim desain juga ada gitu. Tapi kalau aku lebih pengen, kalau untuk template menyamain tim warna apa segala macam itu dari tim desain gak ada masalah. Tetapi kalau, bahkan tim desain itu diminta untuk jadi juga gak apa-apa. Tapi sebenarnya yang aku pengen kejar itu, targetnya apa ya yang kalau kita misalnya pakai TikTok itu kita bisa nyasar apa sih? Sehingga job desknya ya silahkan disesuaikan untuk ini. Emangnya kalau menurut APRO, job desknya harusnya apa, APRO, agar efektif di tim TikTok ini, APRO? Job desk, menurut saya, untuk TikTok ya Pak ya. Untuk TikTok mungkin karena dia jagonya di video, mungkin job desk kita lebih ke perancangan video dan sampai ke post production-nya. Seperti itu sampai jadi di TikTok-nya. Mungkin job desknya untuk video saya mungkin masih kurang tahu betul ya Pak ya untuk benar seperti apa. Tapi kurang lebih yang tadi saya sebutkan sih Pak. Ya karena benar salah lah. Kalau untuk take video bisa jadi malah dari tim dokumentasi. Kecuali kalau memang akan dibutuhkan, mau turun sendiri ya pasti gak nolak lah. Tidak apa-apa. Tim dokumentasi juga malah senang ada tim tambahan gitu. Haki ada ini? Mungkin kalau dari saya, misalnya kita diamanahin untuk megang TikTok itu, mungkin saya ingin membagi job desk ke anggota yang lain seperti kayak misalnya minta tolong ke APRO untuk membuat satu konten gitu. Konten di minggu ini. Jadi nanti setiap minggunya tuh ada kontennya gitu Pak. Nah nanti mungkin dari hasil konten yang ide-nya APRO ini bisa kita sampaikan ke tim dokumentasi yang tadi bisa dibilang untuk ngedesain gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya itu kita juga bisa buat tim baru untuk bikin oh iya bisa kita share juga konten-konten yang sudah kita upload di TikTok supaya dia tuh viral dan nyampe ke beberapa orang di sekitar kita gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita juga tahu apa itu Agi dan TikToknya gitu Pak. Oke oke. Kalau selama ini Haki ketika pegang medsos desain sendiri atau ada tim lain yang untuk desainnya? Untuk saya sendiri ada tim lain untuk ngedesain, untuk ngebantu dan saya juga ikut ngedesain juga Pak. Oke. Untuk Abrol, selama ini jobdesennya gimana Abrol? Desain sendiri atau desainnya terpisah ya Abrol? Selama ini dilakukan saya pegang hampir jobdes dari PDD itu sendiri Pak. Jadi saya juga desain. Tapi untuk saya major di video sih Pak. Oh oke oke. Lebih ini di video ya? Lebih ini di video sih Pak untuk saya. Lebih spesialis di video ya? Betul ya. Di Agi juga ada beberapa teman-teman spesialis video itu. Ya oke. Kalau Zidni ada, ini Zidni. Baik Pak mungkin satu pertanyaan saja dari saya. Untuk di, mungkin masih terkait jobdes kita juga ya Pak ya. Karena kaitannya dengan TikTok. Apakah kita diperbolehkan untuk meminta, karena mungkin TikTok ini masih awal-awal juga ya Pak ya. Untuk mungkin kalau ketika baru akan di launching. Nah ketika baru, ketika TikTok ini baru dibuat, otomatis kita harus membuat beberapa video yang itu buat perkenalan gitu Pak mungkin ya. Nah apakah nanti kita diperbolehkan untuk meminta mungkin beberapa resource ataupun sumber daya seperti contohnya dari kegiatan-kegiatan yang lalu seperti mungkin video ataupun foto. Untuk nantinya kita bisa olah supaya bisa untuk konten perkenalan di TikTok itu sendiri Pak mungkin. Karena itu bisa menjadi konten pertama, bisa dibilang ya Pak ya konten pertama. Apakah kita diperbolehkan untuk meminta sumber daya itu Pak. Dan kemudian mungkin apakah nanti kita ini ada target tertentu Pak. Mungkin misalkan di TikTok itu sendiri harus seperti apa, harus seperti apa. kalau untuk dari AGI, mungkin dari KPI ataupun key performance indikatornya sendiri nanti kita yang menentukan kayak contohnya viewsnya untuk beberapa video itu harus sekian ataupun nanti yang interaksi ataupun yang share harus sekian mungkin seperti itu Pak. Tapi apakah dari AGI atau mungkin Bapak sendiri ada harapan untuk targetnya itu sendiri Pak untuk upload konten di TikTok Pak. Seperti itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, oke. Yang pertama tadi untuk resource ya. Kalau resource ya pasti boleh dong. Makanya kalau sudah memang masuk, foto ataupun video terdahulu nanti pasti akan dikasih. Itu kalau nggak salah Mas Irham udah ada di Google Drive sih untuk yang ini. Jelas boleh dong. Boleh banget dong. Harus malahan. Gitu ya Zidni ya. Terus kemudian kalau targetnya sih sebenarnya memang malah jadi pertanyaanku balik lagi. Aku sebenarnya akan tanya. Kalau menurut Zidni kayak yang tadi sebenarnya ke AGI cuma memang karena AGI putus-putus tadi belum sempat di ini. AGI sih sempat ngasih clue sedikit ya. Ngomong viral dari AGI ya. Tapi itu sebenarnya pertanyaan yang sama ke masing-masing. Kalau menurut Zidni, KPI-nya enaknya apa? Mungkin dari saya sendiri karena secara jujur saya belum terlalu berpengalaman ya Pak kalau untuk di TikTok. Tetapi di sosial media salah satu KPI ataupun indukator yang paling penting itu adalah interaksinya Pak. Sebenarnya bukan dilihat dari berapa banyak yang ngelikes. Karena orang yang ngelikes belum tentu melihat secara keseluruhan video tersebut. Tapi kita bisa melihat dari mungkin yang komentar ataupun mungkin yang nge-share juga Pak. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Karena terjadi ada interaksi di situ Pak ketika ada komentar dan juga share. Berarti penonton ataupun yang ngelihat video tersebut melihat konten isi video tersebut secara penuh Pak. Bukan cuma hanya scroll lalu 5 detik pertama lalu dia scroll lagi hanya lag saja seperti itu Pak. Ya, ya. Aku sih ikut aja. Kalau Zidni berarti begitu gitu. Ya. Kalau menurutmu gimana, Bro? Kalau untuk target, KPI gitu. Ya Pak. Yang kita kejar harusnya apa ya, Bro? Untuk dari saya, mungkin lebih kepada, karena ini jujur berbeda sekali Pak dengan apa yang saya hadapi di Himpunak. Mungkin yang saya lihat di Agi sendiri adalah kuncinya mungkin bukan untuk, Jadi konten-konten yang di-provide dari sumber daya manusianya yang ada di Agi itu bukan hanya untuk sekedar kayak galeri dari orang-orang yang berkencimpung di acara tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak. Tapi lebih kepada yang tadi disebutkan oleh Zidni, bahwa interaksi itu penting untuk sekiranya pada akhirnya adalah, Tujuan akhirnya adalah daya tarik itu sendiri Pak. Jadi bagaimana orang luar itu melihat Agi, apa yang membuat orang menjadi lebih penasaran Agi sama Agi, Apa yang menjadi daya tarik untuk Agi mungkin lebih ke arah sananya. Jadi bukan sekedar sebagai galeri dari orang-orang yang sudah terikat, tapi bagaimana nantinya kita untuk mengikat orang. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, sebentar, sebentar. Aku tanya ke Zidni dulu ya, sebentar. Zid, Zidni. Oke, kalau menurutmu kalau kita pakai TikTok itu, yang melihat itu kira-kira siapa ya Zid? Baik Pak, kalau sebenarnya kalau dari TikTok itu sendiri, target utamanya itu adalah anak muda ya sebenarnya Pak, itu ataupun gen Z dari rentang usia 15 sampai kurang dari 30 tahun Pak biasanya. Oke, siapa berarti? Ya, Pak maaf. Ya, kira-kira siapa berarti? Karena kita sendiri, karena dari kalau saya lihat Agi sendiri itu untuk, mungkin dari lingkup Astra juga ya Pak ya, dan kita juga mau branding ke yang selain Astra juga ataupun masyarakat umum terkait dengan Agi. Jadi target utamanya mungkin bisa dibilang masyarakat umum juga Pak, yang bisa disebutkan sebelumnya, yaitu 15 hingga 30 tahun Pak untuk target penggunanya mungkin Pak. Karena memang TikTok itu sendiri memang hampir sekian puluh persen, hampir 70 atau 80 persen itu penggunanya adalah generasi muda yang rentang usianya 15 sampai dengan 30 tahun atau kurang. Seperti itu Pak. Oke. Kalau balik ke Abroor, audiensnya menurut kamu gimana, Bro? Tadi disampaikan Zidni kan gitu ya? Kalau dari saya sama seperti Aziti, Pak. Jadi mungkin karena TikTok itu sendiri sudah mencakup segala kalangan ya Pak ya. Mungkin harapannya nanti bisa banyak juga kalangan, bukan dari usia saja Pak, tapi lebih kepada segala kalangan pada bidang tertentu juga Pak, segala bidang maksud saya. Jadi harapannya tidak hanya dipotakan kepada umurnya, tapi juga harapannya mungkin bisa mengarah kepada segala kalangan di berbagai bidang. Jadi tidak hanya di, mungkin di Astras saja yang bisa melihat mungkin juga di luar Astras, sekiranya bisa tertarik dengan Agi waktu itu sendiri sih. Banyak mana Astras sama luar Astras? Aduh, kalau secara data saya tidak bisa bilang ya Pak ya. Mungkin kalau Astras, kalau menurut saya banyak dari luar sih Pak. Banyak dari luar, banyak banget. Kalau Zid ini lebih banyak mana Zid? Baik Pak, mungkin untuk menurut saya sendiri, lebih banyak akan masyarakat umum. Karena mungkin untuk sistem hashtag saya masih belum tahu pasti Pak untuk TikTok seperti apa, tetapi bisa dibilang TikTok itu lebih umum dan mengutamakan FVIP Pak. Jadi mungkin lebih banyak akan masyarakat umum seperti itu Pak. Kamu tertarik kalau ngurusin TikTok nggak Zid? Baik Pak, mungkin untuk tertarik, sangat tertarik sebenarnya Pak. Karena walaupun saya belum punya pengalaman di TikTok, akan tetapi saya sudah ikut beberapa, mungkin bisa dibilang kursus online juga, untuk mempelajari bahwa TikTok itu bekerja. Jadi untuk tertarik, mungkin bisa dibilang sangat tertarik Pak. Oke. Kalau Abdel, setertarik apa kalau masuk TikTok? Kalau dari saya tertarik sekali Pak, karena saya juga sangat, karena ini juga sama seperti Zid ini ya Pak ya, saya juga masih belum terlalu berpengalaman di TikTok, saya hanya sekedar pengguna saja Pak. Saya bukan pembuat konten juga. Mungkin ini jadi turning point saya untuk, apa ya, sekiranya untuk mencoba dan menambah pengalaman baru di sosmed yang baru juga Pak. Sebelumnya saya... Oke, oke. Jadi bisa dipakai untuk coba-coba ya? Iya Pak. Kalau kan teman-teman sih memang Aki lebih cocok untuk coba-coba. Ya, kamu latihanmu ngapain aja sih, terserah aja. Aki sambung nggak ya? Sambung Pak. Ada yang mau disampaikan, Kik? Mungkin... Apa ya? Apa, Kik? Sama aja sama teman-teman tadi ya. Iya, karena udah diwakiliin semua sih Pak. Jawabannya rata-rata. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Atau punya jurus FGP kamu, Kik? Mungkin untuk jam upload, saya beberapa jam upload. Biar kita tuh rame gitu. Sama mungkin nanti minta tolong di buzzer-buzzer like gitu sih Pak. Jadi bisa muncul di FGP teman-teman kita. Sama gitu. Di kontak. Iya, iya, iya. Atau gitunya kamu ya? Nah, kalau misalnya nih ya. Kalau misalnya. Nanti ngerjain. Aproar kira-kira misalnya ngerjain itu seminggu itu ada berapa lama waktu bisa dipakai untuk ngerjain ini ya, Bro? Mungkin dalam satu hari saya bisa menyisikan di luar jam itu kemungkinan ada di 6 jamnya ya sih Pak. 6 jamnya itu saya sudah alokasikan untuk mungkin di luar dari kegiatan pembelajaran yaitu penugasan juga ada juga dari penugasan dari kepanitiaan seperti itu Pak. Mungkin ini juga termasuk dari bagian penugasan kepanitiaan. itu sudah saya kursikan untuk waktunya itu 6 jam di penugasan penugasan dan penugasan kepanitiaan seperti itu Pak. Banyak amat kamu. Bisa ya? Ini segitu ya? Ya bagus sih. Nggak kuliah doang sih. Ya Pak. Kalau Zidni. Baik Pak, untuk mungkin ini alokasi ya? Alokasi waktu gitu. Iya. Kalau itu dikatakan dalam waktu satu hari mungkin tidak sepanjang abror juga mungkin karena kembali lagi melihat dari tugasnya sebenarnya Pak. Tidak sepanjang itu juga. Mungkin kalau membuat ataupun dalam artian mengelola konten untuk TikTok ini sendiri mungkin saya bisa alokasi untuk satu hingga dua jam mungkin perharinya. Ya, ya, ya. Wajar lah itu. Wajar lah itu. Kembali lagi Pak tergantung bagaimana tugasnya. Dan memang kalau menurutku ya harusnya yang cepat aja sih. Jangan yang ribet-ribet. Iya kan? Iya. Betul. Jangan terlalu ribet karena kalau terlalu lama juga aku sih mending bikin simple tapi sering daripada ribet tapi terus sebulan sekali gitu. Atau seminggu sekali. Iya kan? Benar Pak. Iya. Haki secara waktu aman ya Haki ya? Nyambung nggak Haki? Kalau dari program studi saya lumayan aman sih Pak soalnya nggak terlalu sibuk juga. Mungkin dalam seminggu itu saya bisa nyicil konten itu di malam harinya mungkin dari jam 8 sampai ke atas gitu Pak. Oke, oke. Dan di hari Jumat di hari Jumat siang juga saya nggak ada kelas free gitu jadi mungkin bisa di hari juga. Tapi kan ada tugas kadang-kadang Gek. Nggak maksudnya di hari Jumat yang siangnya itu Pak soalnya saya kan free nggak ada mata kuliah juga tuh. Nggak ada tugas Jadi itu bisa dimaksimalkan untuk buat konten gitu dari Jumat. Oh ya. Oke. Yaudah kalau gitu. Sementara ini terus aku sih senang malam ini karena ya teman-teman semuanya Haki, Haber, Zidni memang ya benar sih memang udah di dunianya gitu. Ya. Nah mungkin kita akan coba bareng-bareng ya khususnya ini masuk ke TikTok tadi ada benarnya bahwa ngincernya memang untuk keluar gitu. Karena kalau untuk apa ya publikasi yang sifatnya mencari peserta Haki itu sudah cukup sangat cukup hanya dengan broadcast WA aja sudah cukup gitu. Tapi untuk menyebar luas keluar itu memang belum belum begitu dilakukan gitu. jadi kita coba ya ini nanti mungkin ada ketemuan lain terus aku sih memang pengennya sih ada ini pengennya sih ya online gini cuma masalahnya Haki yang sinyalnya agak kurang bagus ya Apelah rasanya nggak ada masalah disini nggak ada masalah. Oke mungkin sementara ini dulu nanti aku kabarin mungkin juga gabung ke grup mungkin salah satu juga akan aku kalau ngelanjutin ke telpon nanti aku diskusi sama Mas Ibrahim juga. Oke terima kasih banyak untuk masukkan aku yang terima kasih ini Insya Allah sih semua akan nemenin Ria juga ini Ria hanya masalah sinyal aja kalau ini Ria juga bagus-bagus Ria nanti nanti gabung gabung kita lah aku telepon khusus wajar untuk ini apa namanya lanjutannya yang dari sini. Oke sementara malam ini cukup dulu ini udah jam 9 lebih terima kasih waktunya mungkin kita tutup terima kasih kembali agar berkah mungkin kita tutup sesi ini dengan doa Kabarutur Maslis terima kasih semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Podcast Agi Saatmu Beraksi Terima kasih Terima kasih.